Andai aja liat bintang yang samanya di tempat yang sama juga Kalau kita berjauhan, kita tetap bisa melihat bintang yang sama Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini Hari Rabu tanggal 25 September 2024 Dan di awal video kalian bisa melihat ya, so sweet banget ngeliatin Tias dan juga Dian Malam ini mereka tuh sama-sama melihat bintang yang sama Dan sepertinya mereka sama-sama memendam kerinduan Dan kalian bisa lihat ya, sekarang ini Hani udah mulai melancarkan aksinya untuk menjelakai Zidane Ya sepertinya hasratnya untuk menyingkirkan Zidane sangatlah besar Sampai-sampai dia meminta tolong kepada Farhad Sementara itu terlihat Delina yang mergogin ketika Ara bersama dengan Farhad Ya tentu saja disini Farhad dan juga Ara tuh bingung banget ya dan juga kaget banget Sementara itu kalian bisa melihat Abel yang sepertinya kebingungan karena cintanya terhalang oleh Tias Sementara itu terlihat sekarang ini Zidane dalam bahaya Terlihat Farhad yang meminta kepada Zidane untuk berhenti Kemudian terlihat Zidane yang dihadang oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu melemparkan sesuatu ke mobilnya Kemudian terlihat juga bagaimana Hani yang sepertinya merekam kejadian itu Dan sepertinya Hani juga ikut tegang Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan karena sekarang ini sepertinya masalah Hani akan semakin rumit Karena selain kepergok sama Delina, mereka itu sekarang udah dicurigai sama Delina ada sesuatu yang disembunyikan Sementara itu ada bocoran tipis ya nanti Dian itu akan datang ke kontrakannya Tias Kemudian mereka tuh akan melakukan adegan berduaan di kamar Nah pastinya kita menunggu-nunggu nih adegan Baper ketika berada di dalam kamar Nah kira-kira bakalan keringetan berdua gak tuh ya Berduaan di kamar waduh pasti dakdik-dikder Dan pastinya hasratnya lagi apa aduh-duh-duh stop-stop-stop ya Pokoknya kalian lihat aja nanti bagaimanakah kelanjutannya Yang pasti akan ada adegan manis ketika Dian datang lagi ke kontrakannya Tias Pokoknya stay tune terus nonton Naik Ranjang Dan karena hari ini gak tayang jadi sabar tunggu sampai besok Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye